Intro Jumpa lagi di Okinousi Channel Banyak fakta-fakta baru seputar pelapis lantai yang mungkin belum pernah anda ketahui akan saya bagikan di video kali ini Sedikit bocoran, beberapa episode ke depan dimulai dari episode ini saya akan membahas tema seputar pelapis lantai yang menjadi tandingan dari epoksi lantai Terima kasih untuk teman baru saya Pak Christian dari PT ECKI yang telah membuka wawasan baru ini maka keharusan bagi saya untuk membagikan kembali kepada komunitas juga Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman viewers yang telah subscribe maupun yang belum Pada hari ini, channel Okinousi sudah bertumbuh cukup pesat, telah menjadi komunitas yang aktif Saya bersyukur dapat berbagi wawasan dan saya bangga dengan apresiasi teman-teman yang haus akan ilmu pengetahuan dengan bertanya lewat kolom komentar maupun Instagram saya Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menghidupkan komunitas ini dengan membantu saya menjawab pertanyaan yang masuk kemudian membagikan video-video dari Youtube channel ini ke berbagai media sosial anda Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita mulai pembahasannya Kasih like dulu, subscribe bagi yang belum dan aktifkan juga lonceng notifikasinya UV Coating atau UV Cured Floor Coating Saya akan ceritakan secara singkat tentang kenapa teknologi ini ada dan bagaimana ini bisa saya bilang menjadi tandingan epoksi lantai Kata orang, setiap produk yang baik harus mampu menyelesaikan sebuah masalah Dalam contoh kasus kali ini, masalahnya adalah waktu pengeringan dari epoksi lantai dan fleksibilitasnya saat pengaplikasian Epoksi lantai konvensional biasanya memakan waktu 3-5 hari pengeringan dan memiliki waktu pot life 30-40 menit Untuk anda yang belum familiar dengan islah pot life ini adalah waktu maksimal produk dapat digunakan atau diaplikasikan setelah proses pencampuran Dalam hal ini, base epoksi dicampur dengan pengerasnya Dan sistem UV Coating mampu menyelesaikan 2 masalah tersebut Dari data produk ini di lapangan, UV Coating diklaim memiliki waktu pengeringan yang instan dan tanpa pot life Bagaimana mungkin bisa kering instan? Rahasianya, tentu pada jenis resin yang digunakan Ini bisa terjadi dari kombinasi resin Istilah kombinasi resin ini selanjutnya akan kita sebut epoksi hybrid ya Oke, di lain sisi, sebagai pemilik fasilitas yang menyewa jasa epoksi lantai tentunya akan diuntungkan dengan pekerjaan yang tepat waktu mungkin Jika anda mendengar istilah UV, mungkin membuat anda mengingat sinar ultraviolet kan? Konsepnya adalah, lapisan epoksi hybrid ini akan dikeringkan dengan cara menyinari atau penyinaran menggunakan alat yang memancarkan sinar ultraviolet Keseluruhan proses pengaplikasian epoksi hybrid ini tidak jauh berbeda seperti pengaplikasian epoksi lantai pada umumnya yang membedakan ada 2 lapisan top coat setelah primer epoksi yakni hammer tone dan smooth finish dari epoksi hybrid tadi Lapisan top coat tersebut juga diklaim memberikan daya tahan abrasi dimana dalam pengujian T-Bertest memperoleh nilai 12.2 mg Kita akan coba lakukan pengujian secara langsung seberapa instannya pengeringan dari UV coating ini Karena pengeringan yang instan jelas menjadi alasan nomor 1 mengapa UV coating layak diterapkan pada area yang tidak memiliki banyak waktu lama untuk sekedar menunggu lantai epoksi kering Yang dituangkan disini adalah resin epoksi hybrid tadi sebagai top coat Ini diratakan dengan smooth roller Terima kasih telah menonton proses curing atau pengeringan menggunakan alat pemancar sinar ultraviolet Oke ini sudah bisa dipegang ya Kemudian dari tingkat kekerasan setidaknya UV coating bisa lebih tahan baret satu tingkat di atas epoksi konvensional Untuk lapisan smooth finishnya ini di angka 3 dan hammer tone di angka 5-6 kalau epoksi konvensional itu di angka 2 Saya akan coba membantu Anda memahami UV coating dengan gambaran paling sederhana Jadi diberi nama UV coating karena jenis resin ini kompatibel dengan pengeringan menggunakan sinar UV Kesistimewaan sistem ini ada pada lapisan top coat yang unggul dalam waktu pengeringan instan dan fleksibilitas tentunya saat pengaplikasian karena tidak memiliki hot life Saya mengambil kesimpulan UV coating sangat cocok untuk fasilitas pabrik atau komersial Anda yang telah menggunakan sistem epoksi lantai sebelumnya dan bermaksud melakukan re-coating secara instan Anda dapat memesan UV coating ini pada link yang saya cantumkan di deskripsi dan silakan jika ingin mengajukan pertanyaan terkait produk UV coating ini pada kolom komentar Segera makan kalau lapar dan jangan gampang baper Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax